Intro Pemerintah Provinsi Jambi telah menerima penetapan lokasi atau PENLOG Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Ruas Betung Tempino dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menghubungkan Kejamatan Betung, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatra Selatan dengan Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Penyurahan PENLOG diterima pelaksana harian Gubernur Jambi Sudirman pada 17 Februari dari Kepala Satuan Kerja Jalanto, Wilayah 2 Kementerian PUPR, Tendi Hardianto Sudirman mengatakan tahapan selanjutnya adalah pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Tahapan berikutnya, langsung pekerjaan fisiknya Insya Allah sudah bisa dimulai di tahun 2021 dan kita berharap di tahun 2022 sudah bisa selesai untuk pekerjaan Jalantol di Provinsi Jambi PENLOG-nya sudah kita dapatkan dua-duanya jadi mudah-mudahan di tahun ini kita sudah bisa melihat progres pembebasan tanahnya maupun progres fisiknya PENLOG sepanjang 34 km tersebut merupakan ruas kedua setelah sebelumnya telah ditetapkan ruas tol dari Rengat, Kabupaten Indra Giri Hulu, Riau menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi sepanjang 190 km Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 tol Trans Sumatra sudah harus bisa menebus dari Lampung hingga ke Aceh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.